Kapolres Tapanuli Utara, AKBP Johansson Sianturi memastikan ketersediaan alat berat yang dibutuhkan untuk mengevakuasi longsor saat liburan Natal dan Tahun Baru. Pihaknya juga sudah melakukan pemetaan daerah rawan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara. Setidaknya, tercatat ada dua kecamatan yang rawan longsor. Ketersediaan alat berat tersebut ia pastikan setelah berkoordinasi dengan stakeholder terkait dan sejumlah perusahaan di Tapanuli Utara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Medan, Maurits, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rekan Maurits. Terima kasih Rekan Mei. Dari perbincangan kita kemarin dengan Kapolres Tapanuli Utara, bahwa pihak mereka telah menyediakan sejumlah alat berat dengan catatan mereka telah berkoordinasi dengan pihak-pihak perusahaan swasta yang bisa menyediakan alat berat manakah alat terjadi longsor di kecamatan yang dianggap menjadi rawan bencana. Karena dari pihak BMKB sendiri selalu mengimbau kepada masyarakat agar tetap puas pada akan hujan lebat dan angin kencang yang disertai oleh petir. Oleh karena itu pihak kepolisian bersama dengan stakeholder terkait telah membuat antisipasi dan penanggulangan manakala terjadi bencana. Nah di sisi lain juga dalam proses pengamanan Ops Lilin Toba 2022, mereka telah mendirikan delapan pos untuk mengatur jalur ataupun lalu lintas yang ditanggi oleh pemudik yang atau melintas di Kabupaten Tapanuli Utara. Demikian Rekan Mei. Baik, terima kasih Rekan Maurits atas laporan Anda. Dan Tribun Ars Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Tapanuli Utara berikut tayangannya untuk Anda. Untuk titik rawan longsor, sebagaimana pemetaan dan mapping kami ada di beberapa kecamatan seperti Parmonangan, Adian Koting, dan kami telah berkoordinasi baik ke Dinas PU maupun pemilik-pemilik alat berat yaitu dari berbagai perusahaan yang ada di Tapanuli Utara. Dan alat berat serta operator tersebut sudah stand-by saat ini untuk siap bekerja jika memang ada kejadian tersebut. Nah soal ini Bang, jelang malam tahun baru kan biasanya ada bunyi petasan Bang. Apa yang berni kita kepada masyarakat Bang? Tentu kami akan melaksanakan operasi pasar untuk mengecek keberadaan petasan-petasan tersebut di Tapanuli Utara. Itu yang pertama. Selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Tapanuli Utara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!